Dari BRI Liga 1, dimana Dewa United FC yang berhadapan dengan Persikabu 1973. Kita lihat terlebih dahulu format 5-3-2 yang digunakan oleh Jan Older Rikring untuk laga ini bagi Tang Salwario. Iya, Jan menampilkan pemain belakang lima ya. Dimana ada Zainuri, ada Brian Fatari, kemudian ditopang oleh ketempatan Adi, Altarik Abalah, kemudian Septian Satria Bagaskara sebagai striker berkolaborasi dengan Riki Kambuaya dan Egi Maulana Fikri. Ya, Tommy Manggopa yang akan menjadi pengadil pada laga di sore hari ini kita saksikan. Cuaca juga cukup cerah di atas Langit Tangerang di Indomilk Arena. Semoga juga pertandingan berjalan dengan sangat kondusif. Dan kita saksikan bagaimana kedua kapten dari masing-masing tim, ada Riki Kambuaya dan juga Dimas Derajat. Dimas Derajat makin hari selalu berprogres ya, dengan produktivitas golnya. Walaupun belum bisa mengangkat performa atau kelasmen yang sekarang ini dihuni oleh Persikabu. Sudah melakukan Toskoin tadi Riki Kambuaya, tampaknya memilih sisi lapangan. Dan ini adalah starting eleven yang ditampilkan oleh Persikabu 1973 dengan format 4-1, 2, 3. Apa yang tampaknya ingin coba digali oleh Aji Santoso dalam laga? Ya, empat pemain di belakang mereka ditopang oleh gelandang mereka. Ada Khan, ada Pedrinho, ada Basilio. Gelandang-gelandang yang tipikalnya menyerang. Kemudian ada Franky, ada Dimas, dan Kevin. Ini tiga pemain yang diharapkan untuk selalu menyuplai bagaimana posisional yang selama ini dilakukan oleh Dimas Derajat. Ya, dari formatnya tadi kita melihat ya bagaimana mereka akan kuat di tengah dan akan melakukan counter tadi, dua sektor sayapnya. Apalagi ada Franky Bisa, pemain dengan kemampuan kaki kiri yang baik. Coach Aji Santoso yang sudah masuk sejak bulan Agustus tapi belum bisa memberikan impact yang cukup positif. Sementara itu kita lihat Jan Olde Rikering yang tentu saja luar biasa dengan pengalamannya dan mencoba untuk menyulap Dewa United. 45 menit Bapak pertama, Bapak Irza akan segera kami hadirkan kepada Anda. Kita akan lihat apakah memang Dewa United bisa menggapai misinya. Karena secara matematis kalau kita bicara soal kelas band sementara, mereka mesti punya peluang untuk bisa mengejar championship series. Ya, apalagi kalau mereka dituju pekan bisa konsisten, selalu bisa meraih hasil yang positif dengan kemenangan. Ya, sementara bagi lawannya Persikabo, tentu saja walaupun saat ini berada di posisi juru kunci, memaksimalkan 21 poin di regular series adalah pilihan paling realistis. Walaupun memang berat. Kembali Bapak Irza, kita lihat inilah dia. Kick-off Bapak pertama yang akan segera dimulai antara Dewa United. Taksal Warrior berada pada Persikabo 1973, Laskar Pajajarat. Ada 90 menit yang akan disuguhkan, tentu saja misinya sama. 3 poin harus diambil di laga ini.